Selasa pagi, Presiden Jokowi Dodo menyapa warga masyarakat yang tergabung dalam Pasukan Merah Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR. Dalam kunjungan ke kota Pontianak, Presiden Jokowi membuka kegiatan bahwa PMBD Bahana atau Temu Akbar Pasukan Merah Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajang yang perdana di rumah Radang. Setidaknya, 15 hingga 20 ribu masa pasukan merah dari 14 kabupaten kota di Kalbar memenuhi kegiatan itu. Berbagai kegiatan budaya digelar, mulai dari ritual adat sampai pertunjukan seni budaya. Selain itu, dilaksungkan pula seminar serta deklarasi mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa poin diajukan oleh pemimpin besar Pasukan Merah TBBR. Di antaranya, meminta pemerintah memerhatikan infrastruktur di Kalimantan Barat, sampai meminta disediakan kuota khusus TNI Polri bagi masyarakat Dayak. Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri. Dengan mudah, kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku daya di masa depan. Presiden Jokowi menyampaikan kehadirannya di kegiatan ini sebagai upaya merawat kebudayaan dan keberagaman. Presiden juga menyebut, sudah menyampaikan ke Kapolri terkait permintaan kuota khusus TNI Polri. Yang pertama, saya sangat menghargai, mengapresiasi acara pada pagi hari ini. Ini dalam rangka merawat budaya, memelihara budaya. Karena ini kekuatan Indonesia itu ada di keberagaman, ada di kebudayaan, sehingga saya hadir. Mengenai tadi, permintaan dari Panglima tadi, saya sudah bisikin juga tadi ke Kapolri. Nanti saya bisikin lagi ke Panglima. Udah, tadi sudah saya bisikin ke Kapolri, akan dilaksanakan. Dalam sambutannya, Presiden berharap pemimpin Indonesia ke depan menyadari keberagaman yang ada. Sebab keberagaman dan perbedaan suku budaya merupakan sebuah kekuatan. Dan jangan sampai perbedaan menjadi pemecah belah. Anugrah Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat